Intro Setelah sama-sama mengalami kekalahan kedua wakil ASEAN Akhirnya akan bertemu pada pertandingan kedua babak penyisian grup Piala Asia 2023 Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan demi menjaga ASEAN untuk bisa lolos ke babak 16 besar Dan pertandingan yang mempertemukan Indonesia versus Vietnam tersebut diakini bakal berlangsung sangat seru Sementara itu Indonesia yang berisikan sejumlah pemain-pemain muda lebih percaya diri untuk bisa memenangkan pertandingan tersebut Tapi mengapa? Berikut ulasan selengkapnya Kami semua menyaksikan pertandingan antara timnas Indonesia dan Irak bersama-sama Tim Indonesia memiliki semangat juang yang sangat tinggi dan kekompakan antar pemainnya juga sangat bagus Saya rasa pertandingan selanjutnya akan menjadi tantangan berat bagi timnas Vietnam Kelebihan Indonesia terletak pada semangat dan gaya bermain yang tidak takut kontak Seperti itulah yang dikatakan oleh Beck 27 tahun milik Vietnam Jelang bertemu timnas Indonesia dalam pertandingan kedua Piala Asia 2023 Dimana pemain tersebut mengatakan jika timnas Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan yang wajib untuk diwaspadai Pasalnya skuad Garuda selain memiliki sejumlah pemain naturalisasi kelas Eropa Mereka juga memiliki banyak talenta-talenta sepak bola muda Yang tampil gemilang dalam laga melawan Irak kemarin Salah satu pemain yang tampil menonjol adalah bocah 19 tahun Marcelino Ferdinand Mantan pemain persebaya itu bahkan menjadi pemain timnas dengan rating tertinggi pada pertandingan tersebut Seperti kita ketahui, pada pertandingan pertama, kedua wakil ASEAN itu sama-sama mengalami kekalahan Pada pertandingan pertama, Indonesia kalah 1-3 dari Irak Kekalahan ini membuat tim Aswan Sinteyong ini menjadi juru kunci kelas sementara grup D dengan poin 0 Sebelumnya, Vietnam juga menelan kekalahan 2-4 dari Jepang Meskipun Vietnam juga berpoin 0, tetapi jumlah produktivitasnya lebih baik dari Indonesia karena bisa mencatat 2 gol Karena itu, kemenangan jadi satu-satunya jalan untuk bisa naik ke peringkat ketiga grup Ini tidak akan mudah sebab Vietnam juga mengusung hal yang sama Menjelang laga ini, semua pemain Indonesia dalam kondisi siap Hanya tinggal bagaimana Shin meracik strategi Faktanya, sebelum ini, Shin tidak pernah menang atas Vietnam Vietnam juga tidak punya kendala berarti Malahan, mentalitas The Golden Star sedang tinggi karena bisa mencatat 2 gol ke gawang Jepang Tim terkuat di grup D Rivalitas dua negara Asia Tenggara jadi salah satu bumbu yang membuat pertandingan menjadi semakin seru untuk dinantikan Sementara itu, Timas Indonesia sendiri memiliki ambisi untuk bisa lolos ke babak 16 besar Meskipun cukup sulit, namun mereka akan berjuang sebaik mungkin Terutama ketika menghadapi Vietnam pada Jumat mendatang Bahkan sang pelatih Sinteyong sudah menyiapkan strategi khusus untuk mencuri poin penuh dari Nguyen FC Tekad Hentikan Rekor Buruk Alasan pertama adalah tekad Timnas Indonesia hentikan rekor buruk kala melawan Vietnam Sebab diketahui skuad Garuda kerap mendapat kekalahan saat bertemu tim ini Dari 10 laga yang dilakoni dalam 10 tahun terakhir di berbagai ajang Vietnam lebih unggul dari Timnas Indonesia Vietnam sukses memenangkan 4 laga Sementara Timnas Indonesia hanya bisa menang sekali Sementara itu, 5 pertemuan lainnya harus berakhir dengan skor imbang Dan pada pertemuan di Piala Asia 2023 pada Jumat mendatang Timnas Indonesia bertekad untuk memutus rekor buruk ketika bertemu Nguyen FC dengan meraih kemenangan Sudah sering jadi lawan Salah satu alasan Timnas Indonesia bakal kalahkan Vietnam di Piala Asia 2023 adalah sudah sering melawan Vietnam Hal ini terjadi karena kedua negara itu sama-sama berasal dari Asia Tenggara Tak ayal, ada banyak kompetisi yang bisa mempertemukan Timnas Indonesia dengan Vietnam Dengan seringnya pertemuan itu terjadi, Timnas Indonesia tentunya semakin mengenal permainan hingga kualitas lawan Pemain Timnas Indonesia, Shane Patinama pun memastikan rekan-rekannya telah memiliki cara mengalahkan Vietnam Saat ini saya dan rekan-rekan telah mengetahui keterbatasan Vietnam Yang saya butuhkan saat ini adalah fokus di sesi latihan agar bisa main bagus Ujar Shane Patinama dikutip dari laman PSSI Performa Timnas makin apik Faktor ketiga adalah kualitas pemain Timnas Indonesia yang makin ciamik Hal itu telah terlihat saat melawan Irak di match day pertama Group D Piala Asia 2023 Dalam pertemuan sebelumnya melawan Irak, skuad Garuda diketahui kena bantai 1-5 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Tetapi kini Marcelino Ferdinand CS bisa memberikan perlawanan lebih berarti Dan bahkan sempat menahan imbang Irak 1-1 meskipun akhirnya kalah dengan skor 1-3 Hal inilah yang membuat Timnas Indonesia dinilai berpotensi bisa mengalahkan Vietnam di Piala Asia 2023 Hal itu pun turut disoroti media Vietnam The Tao 247 Faktanya dalam beberapa waktu terakhir, meski masih meraih kemenangan Pertandingan melawan Indonesia jauh lebih sulit dari sebelumnya Timnas Vietnam kerap bermain imbang atau harus mengandalkan individu-individu cerdas untuk mengalahkan Indonesia Tim Vietnam tidak bisa menguasai pertandingan sepenuhnya Tulis The Tao 247 Strategi Rahasia STY Kemudian Timnas Indonesia juga berpotensi mengalahkan Vietnam dengan mengandalkan tangan dingin Sinteyong Di bawah asuan pelatih asal Korea Selatan itu, skuad Garuda, terlihat makin berkembang Media Vietnam The Tao 247 bahkan menilai Sinteyong punya banyak senjata rahasia untuk melawan Vietnam Kelincahan Yaakob Sayuri hingga lemparan jauh pertama arhan pun jadi sorotan Tim Vietnam pasti harus sangat berhati-hati dalam hal ini Bayanya akan sangat konstan jika para pemainnya lalai bahkan untuk sesaat Tulis The Tao 247 Timnas Indonesia sendiri bertekad lolos ke babak 16 besar setelah absen cukup lama dalam ajang 4 tahunan tersebut Dan satu-satunya cara untuk bisa mewujudkan mimpinya tersebut adalah dengan mengalahkan Timnas Vietnam dalam laga selanjutnya Dan jika kalah, maka mimpi Timnas Indonesia akan semakin terkubur dalam-dalam Jadi itulah kepercayaan diri Indonesia kalahkan Vietnam di Piala Asia 2023 Terima kasih telah menonton